Amerika Serikat pernah memperingatkan Rusia bahwa kelompok militan ISIS berencana menyerang Rusia beberapa hari sebelum serangan di gedung konser di pinggir kota Moskwa. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin mengabaikan hal itu. Putin malah menyebut peringatan itu sebagai hal yang provokatif. Diketahui, kelompok ISIS-K, afiliasi ISIS yang aktif di Afganistan dan wilayah sekitarnya, menyerbu gedung konser di pinggir kota Moskwa pada Jumat 22 Maret 2024. Mereka melepaskan tembakan ke orang-orang lalu membakar gedung itu. Kepala Komite Investigasi Rusia Alexander Bastrykin pada Senin 25 Maret 2024 menyebut, korban tewas dalam insiden itu mencapai 139 orang, sementara 182 orang lainnya terluka. Tak lama usai kejadian, ISIS mengeklaim pihaknya bertanggung jawab atas serangan teror terburuk di Rusia dalam beberapa dekade terakhir tersebut. Para pakar menilai serangan itu akan sangat memalukan Putin, sebab ia mengusung isu keamanan nasional seminggu sebelumnya. Tepatnya saat memenangkan pemilu yang telah direkayasa sedemikian rupa agar dirinya kembali berkuasa di Rusia. Para pakar juga menyebut badan intelijen Rusia tidak hanya gagal mencegah serangan itu, namun Putin sendiri juga tidak mengindahkan peringatan Amerika Serikat soal penyerangan di Moskwa. Pada awal Maret lalu, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Rusia menyatakan pihaknya memantau laporan adanya para ekstremis yang mempunyai rencana untuk menargetkan pertemuan besar di Moskwa. Amerika Serikat pun memperingatkan warganya untuk menghindar dari sejumlah wilayah itu. Sementara itu, jurubicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Adrian Watson menyebut, pemerintah Amerika Serikat telah membagikan informasi ini kepada pihak berwenang Rusia. Namun dalam pidatonya pada selasa lalu, Putin mengecam peringatan Amerika Serikat sebagai provokatif. Ia menyebut tindakan ini menyerupai pemerasan dan niat untuk mengintimidasi dan mengacaukan masyarakat Rusia. Sedangkan Perancis pada Senin menyatakan bahwa informasi intelijen mengindikasikan ISIS bertanggung jawab atas serangan terhadap gedung konser di pinggir kota Moskwa. Perancis juga telah menaikkan peringatan kewaspadaan teror ke tingkat tertinggi pada minggu lalu setelah penembakan di Moskwa. Sementara itu, Putin tiga hari setelah kejadian mengaku serangan dilakukan oleh kelompok militan Islam, namun dia tetap menuding Ukraina kemungkinan ikut berperan. Menanggapi hal itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mencemooh pidato Putin. Menurutnya, bagi Putin semua orang adalah teroris kecuali dirinya sendiri meskipun dia telah melakukan teror selama dua dekade. Ukraina juga membantah terlibat dalam serangan pada Jumat lalu dan menuduh Putin berusaha mengalihkan masalah. Terima kasih telah menonton!